Pasca viralnya video pencemaran limbah di Sungai Genjong kecamatan Lulingi kemarin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar langsung turun ke lapangan. Mereka mengecek dan memastikan bahwa limbah tersebut akibat kolam penampungan kotoran sapi di peternakaan Greenfield tidak muat dan meluber ke sungai. Viralnya sebuah video yang menggambarkan ribuan ikan mati akibat pencemaran limbah kotoran sapi membuat Dinas Lingkungan Hidup setempat turun ke lapangan. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Pak D. Kayun dan Kakung Mas pada tanggal 19 Januari kemarin. Petugas Dinas Lingkungan Hidup ini terjun langsung ke tepi sungai untuk mengecek kondisi air Sungai Genjong kecamatan Lulingi untuk memastikan kandungannya. Sementara itu warga sekitar mengaku sangat resah atas penjambaran sungai tersebut. Pasalnya Sungai Genjong selama ini digunakan untuk mandi, cuci pakaian, dan mengail ikan. Namun semenjak air sungai tercemar, warga sekitar enggan untuk menggunakan karena air keruk dan bau menyengat. Dinas Lingkungan Hidup Grup yang datang ke lokasi dapat menyimpulkan bahwa ikan mati akibat pencemaran kotoran sapi yang dikelola PT Greenfield karena wadah kotoran sapi meluber ke sungai. Ini ikan terkait dengan banyaknya ikan yang mati, tentunya ini memang harus ada penelitian lebih lanjut ya. Apakah benar itu disebabkan oleh limbah dari PT Greenfield atau bukan. Tapi memang di beberapa waktu yang lalu dari pembuangan limbah PT Greenfield, juga ada yang menyebabkan kematian dari ikan-ikan yang ada di sungai mungkin di wilayah desa Suru Ndoko. Dan ini memang harus terus kita pantau dan kita berharap bahwa Greenfield segera mengambil langkah-langkah untuk perbaikan pengelolaan lingkungan. Kita belum bisa memastikan apakah ada ujur kesengajaan atau tidak. Jadi memang harus ada pemantauan lebih teliti di lapangan. Ini apakah kelalaian atau kesengajaan. LH Kabupaten Blitar telah melaporkan kasus tersebut ke Dinas LH Provinsi terkait adanya pencemaran lingkungan tersebut.